Nah teman-teman hari ini kita akan membuat pot bunga hias muti akrilik ya Nah ini pot bunga ini kita bisa gunakan untuk tempat bunga rangkaian bunga mawar seperti pada gambar ya Alat dan bahan yang akan kita gunakan ini ada bola dunia isi ukuran 8, sakura, manisus ukuran 6 mili, kelopak keriting kecil, mangkok kaca yang berdiamete yang bawah 5 cm, yang atasnya 12 cm, senar ukuran 200 cm dan juga tang jepit dan gunting Nah ini caranya kita mulai ya teman-teman Untuk barisan bawah awal ya baris pertama kita gunakan bola 5 mote ya 5 bola dunia Kita masukkan di kanan 4 di kiri 1 Lalu kita kunci caranya senar kanan kita masukkan ke mote yang ada di kiri tadi Nah ini dia Nah selanjutnya Disini sudah ada 1 maka kita akan tambahkan 4 Karena di tiap rangkaian ada 5 hitungan bonte Masukkan di kiri 1 di kanannya 3 Lalu tarik Lalu tarik Nah cara menguncinya disini Supaya Rangkaian nanti kokoh Kita gunakan teknik yang ini ya Ya ibu jarinya Jepit Senar yang kiri Lalu senar kanan kita lingkarkan Liutkan ya Lalu ujung senar kanannya masukkan ke mote yang paling atas tadi Lalu tarik Dan simpulnya di dalam mote Ditarik ya Oke Nah langkah ke 3 Ambil 4 mote nya Satu di kiri Tiga di kanan Cara menguncinya Seperti yang tadi Ya Cara menguncinya Nah yang tiga di kanan ya Yang satu di kiri Yang kunci Seperti ini teman-teman Perhatikan Di mote yang paling atasnya Satu dimasukkan ya Lalu tarik Jangan lupa Supaya Simpulnya ada di dalam Ini masih di luar ya Tarik Nah sudah di dalam Nah Langkah keempatnya Kita tambah 4 mote Kan sudah ada satu ya Masukkan Di kiri satu Di kanan tiga Di pola ini Kita lakukan ya Kita buat Kita kunci dulu ya Ini teknik kuncinya Lebih kokoh teman-teman Hasil dari rangkaian tadi Ini ditarik Nah ini Teman-teman sudah ada 4 rangkaian Yang isinya 5 mote ya Jadi hitung dia ada 5 mote nya ya Nah teman-teman lakukan Sampai 15 Nah ini dia 15 Hitung teman-teman sendiri Hitung ya Ini ada 15 Untuk ke-16 nya Kita ambil 3 mote Karena sudah ada 2 ya Kanan kiri Ya Kita masukkan di kiri 1 Ini ya Di kiri 1 Di kanan 2 Nah ini ya Tarik Nah Mote yang berisi 1 tadi Yang kiri Kita masukkan dari arah Bawah ke atas Di ujung rangkaian Kiri ya Ini ditarik Dan Senar kanan Yang isinya 2 mote Tadi Dikunci Seperti yang tadi ya Ibu jarinya Masukkan ya Lalu tarik Simpulnya ada di dalam mote Nah ini rangkaian Baris pertama Sudah selesai teman-teman Sekarang Kita masuk ke barisan kedua Ya Nah ini Untuk membuat baris kedua Senar kiri Teman-teman masukkan Ke 1 manik-manik Ke sebelah kiri Ya Jadi dia ada Di dalam 2 mote ya Sudah ada 2 mote Di dalam senarnya Sekarang Untuk membuatnya 6 Nah barisan kedua Kita pakai pola Mote 6 Sebanyak 16 juga Jadi semuanya Isi di kanan aja Teman-teman ya Keempatnya Isi di kanan Lalu kunci Dengan cara Seperti ini Didiutkan ya Lalu ujung Senar kanannya Masukkan ke Manik yang paling atas Tarik Ya Oke ini Barisan kedua ya Kita mulai Ini Pakai pola 6 6 manik-manik Maksudnya ya Nah senar yang kiri Nah pastikan teman-teman itu Masih ada Di luar ya Simpul Tadi Ditarik Nah sekarang Teman-teman Masukkan 2 Kedua manik-manik Maksudnya Ini 1 2 1 2 Nah ini teman-teman ya Jadi ada 3 2 3 Ada 3 ya Mote-nya Untuk membuatnya 6 Kita hanya menambah 3 Nah teman-teman Masukkan semuanya Di kanan saja Di kanan saja ya Ini Tarik Kunci Dengan cara yang tadi Nah Jadi Memulai baris kedua Tadi kan Dimulai dengan 4 Menambah 4 Mote Baru yang keduanya Sambah 3 Sampai ke 16 Ke 15 3 Kita tambah 3 Karena Sudah ada 3 Mote Dalam Senar yang Sudah ada rangkaian Seperti ini Sudah ada 3 ya Jadi Hanya menambah 3 Dan semuanya Teman-teman Masukkan Di Senar kanan saja ya Oke Dit kunci Kita tarik Simpulnya Nah teman-teman Silahkan Lakukan pola ini Sampai ke Ingkaran ke-15 Sampai membuatnya 16 Tapi ini sampai 15 Oke, ini sudah 15 Kita akan mengunci Untuk membuat Ingkaran ke-16 Caranya Teman-teman masukkan senar kiri Tiga mute ke arah kiri Satu Dua Tiga Nah, ini sudah ada 4 Jadi kita tinggal Menambah 2 Supaya membuat 6 Semua masukkan di kanan saja Lalu Kunci Cara kuncinya Seperti itu ya Teman-teman Tarik Simpulnya harus di dalam Nah Ini barisan kedua Sudah selesai teman-teman Jadi barisan pertama tadi Mute 5 Barisan kedua Mute 6 Baris 3 Kita buat Mute 4 Nah, karena sudah ada 1 Kita tambah 3 Ya Masukkan semua di kanan Ketiga-tiganya Ya Oke Tarik Lalu Kunci Senar kanan Maaf Senar kiri Masukkan 1 Aja ya 1 manik-manik Keselah kiri Nah, sudah ada 2 Kita menambah 2 Jadi di barisan 3 ini Sampai barisan ketujuh nanti Pola 4 Mute Ya Nah Ditarik Jangan lupa Teman-teman Masukkan Senar kiri 1 Mute Kesampingnya Nah, ini kan Senaranya Sudah pendek ya Teman-teman Sekalian kita Kunci ya Caranya seperti ini Ya Kita kunci dulu Yang ini ya Ini Masukkan dulu Teman-teman 1 Di sebelah kiri Lalu Kita kunci dulu Masukkan Senar kiri Ke 1 Mute Di kanan Nah, ini Cara yang Apa ya Yang biasa ya Cara mengunci Cara yang biasa Nah, ini Teman-teman Masukkan Ke Manik Mengikuti Arahnya ya Ini cara Mengunci Ya Cara Menutup Kalau benang Senaranya Sudah pendek ya Sampai Kedua Kedua ujung Senar Bertemu Lalu Sudah bertemu Seperti ini Ikat Dua kali Ikat Tarik Agak Kencang Teman-teman Oke Lalu Teman-teman Masukkan Senarnya Ke Manik-manik Terdekat Yang dekat Dengan Persimpul Tadi Lalu Teman-teman Tarik Ini Juga Masukkan Ya Seunjung Satunya Nah Ini Saya Pakai Ketang Jepit Ya Bantu Supaya Sumpulnya Bisa Masuk Kedalam Karena Pendek Ya Senarnya Bisa Enggak Licin Jadi Pakai Ketang Ini Dari Dalam Ya Teman-teman Ya Sisanya Tetap Saya Masukkan Aja Teman-teman Ujung Senarnya Sisanya Kita Gunting Ya Nah Cara Menyambung Lagi Kita Ambil Senar Sepanjang 2 Meter Lalu Teman-teman Sambung Kembali Cara Seperti Ini Ini Senarnya Sudah Saya Ambil Masukkan Baginya Dari 1 Dan 2 Ini Jadi Ujung Rangkai Terakhir Tadi Dengan Satu Ke Arah Kiri Masukkan Lalu Lanjutkan Oh Iya Ini Teman-teman Jangan Lupa Saya Biasanya Senar Kanan Lebih Panjang Sedikit Ya Dibanding Kiri Ya Lanjutkan Memasukkan Dua Motil Lagi Kunci Baris Baris Tiga Ya Teman-teman Jadi Baris Tiga Tadi Menggunakan Rangkaian Empat Empat Manik Manik Empat Motil Masukkan Teman-teman Lakukan Hal ini Sampai Ke Rangkaian 16 Ya Tapi Kita Buat Sampai 15 Dulu Nah Ini Sudah Saya Buat Sampai 15 Ya Teman-teman Ya Kita Tutup Rangkaian Barisan Ketiga Ini Caranya Seperti Ini Teman-teman Masukkan Senar Kiri Ke Manik Manik Satu Di Bah Ke 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 Kiri Lalu Satu Ke Atas Ke Ujung Rangkaian Tadi Yang Pertama Nah Sekarang Disini Sudah Ada Tiga Kita Hanya Menambah Satu Manik Manik Lalu Teman-teman Kunci Caranya Seperti Tadi Nah Teman-teman Cara Ini Untuk Barisan Keempat Sampai Ketujuh Sama Halnya Teman-teman Lakukan Hal Yang Ini Ya Karena Kita Membuat Mute Mute Ini Sebanyak 5 Baris Jadi Baris 3 Sampai 7 Tadi 5 6 4 Ya Jadi Barisan 3 Sampai 7 Menggunakan Mute Nah Untuk Memulai Baris Keempat Setiap Memulai Baris Memulai Baris Dengan Mute 4 Tambahkan 3 Di kanan Semua Ya Lalu Kunci Simpulnya Harus Di Dalam Barisan Selamat Kiri Kita Masukkan Satu Di Selamat Kiri Oke Ini Sudah Di 2 Kita Tambah 2 Nah Ini Jalur Pola Ini Harus Sampai Barisan 7 Silahkan Teman-teman Lakukan Pola Ini Sampai Barisan 7 Nah Ini Sudah Saya Buat Sampai Baris 7 Ya Nah Ini Sudah Di Ujung Baris Ketujuh Cara Kunci Ujung Sama Dengan Yang Tadi Jadi Dia Ada 5 Baris Yang Manik Yang Berisi 4 Jadi Ini Cara Mengunci Sama Dengan Seperti Mengunci Baris 3 Ya Ini Mencikin Satu Manik ke kiri Lalu Ke atas Satu Lalu Ambil Satu Ini kan Tiga Yang Manik Lalu Ini Satu Aja Terus Teman-teman Kunci Seperti Ini Oke Lalu Tarik Nah Ini Cuma Jadi Teman-teman Jadi Ini Sudah Ada Barisan Satu Sampai Baris Tujuh Nah Ini Ada Mangkok Kacanya Kita Siapin Teman-teman Kita Membuat Baris Kedulapan Dengan Pola Pakai 6 Bote Semuanya Masukkan Di Kanan Karena Tadi Sudah Ada Dua Sudah Ada Dua Jadi Kita Hanya Menambah Empat Nah Ini Oke Ini Masukkan Ditarik Simpul Harus Di Nah Ini Lanjutkan Masukkan Dia Kedua Kedua Mane-Mane Ke Arak Kiri Sudah Ditinggal Kita Tambah Tiga Semua Masukkan Di Kali Lalu Dikunci Sebelum Sebelum Lanjutkan Langkah Ini Teman-Teman Sebelum Kita Lanjutkan Kita Masukkan Mangkok Kaca Ini Dulu Di Dalam Karena Nanti Jadi Sempit Ya Sulit Masuk Jadi Kita Masukkan Dulu Lalu Kita Teruskan Langkah Langkahian Mengisi Mote Barisan Kedelapan Ini Dengan Enam Mote Dalam Satu Langkahian Jadi Sudah Ada Tiga Masukkan Tiga Mote Lagi Nah Kunci Lakukan Ini Sampai 15 Nah Ini Sudah Ada 15 Ya Teman-Teman Bisa Hitung Sendiri Nah Untuk Menutupnya Membuat Rangkai 16 Kita Masukkan Ke Satu Dua Manit-manit Terus Ketiga Ke Arah Atas Ujung Rangkai Yang Tadi Ya Nah Masukkan Dua Teman-Teman Di kanan Saja Dua-Dua Di kanan Aja Ya Lalu Kunci Nah Tarik Kenceng Oke Ya Nah Ini Rangkaian Barisan 8 Sudah Selesai Nah Kita Rapikan Ya Nah Mau Untuk Memulai Barisan Kesembilan Kita Menggunakan Mutip 6 Juga Ya Jadi Sebelumnya Masukkan Dulu Satu Senar Kiri Ke Arah Kiri Ya Satu Manit-manit Lalu Ambil Empat Masukkan Masukkan Di kanan Nah Kunci Oke Tarik Nah Ini barisan 9 ya Teman-teman Senar kiri Masukkan Dua Mutip Ke arah Kiri Dua Motik Ke arah Kiri Tiga Kita Hanya Menambah Tiga Oke Barisan Ini Sampai Ke Sebelas Sembilan Sepuluh Sebelas Sekarang Kita Akan Hias Pinggirannya Caranya Seperti Ini Ambil Senarnya Masukkan Di Dua Manit-manit Bentuk Siku Jangan Yang Bersamaan Itu Yang Ada Selah Lalu Kita Masukkan Di Senar Kiri Manit Susu 6 Milih Satu Baru Keripik Kecil Dari Arah Belakang Kedapan Sekurang Keripik Lagi Dari Arah Belakang Lakukan Dua Kali Ini Juga Arah Yang Berita Oke Lagi Manit Manit Susu Yang 6 Milih Kita Masukkan Satu Di Kanan Tarik Cara Kuncinya Seperti Yang Tadi Untuk Yang Pertama Ini Bisa Ya Seperti Ini Yang Bisa Tarik Ada Di Dalam Manit Yang Bilinya Yang Dalam Sesu Kita Taruh Arah Lalu Masukkan Ke Manit Manit Dua Ke Arah Kanan Masukkan Kelopak Keriting Dan Sakura Di Senar Kiri Dengan Pongan Seperti Ini Dia Ber Berawanan Seperti Ini Lalu Cara Memunci Yang Kedua Bisa Seperti Ini Senar Kanan Kita Lipat Kita Masukkan Ke Muti Yang Namili Sampai Dimasuk Lalu Kita Masukkan Ujung Senar Kiri Ke Senar Yang Tadi Itu Ke Ujung Senar Yang Sudah Terbentuk Tadi Lalu Tarik Kencang Rapikan Lalu Jangan lupa Senar Kanan Masukkan Dulu Di Dua Manit Ke Arah Kanan Senar Senar Kirinya Diisi Dengan Kelopak Dan Sakura Dengan Polanya Seperti Ini Perhatikan Arahnya Teman Teman Jadi Dia Berhadapan Arah Kelopak Dilakukan Dua Kali Cara Kuncinya Ini Senar Kanan Diliput Masukkan Ke Manik Ukuran 6 Milit Leluk Ujung Itu Di Ujung Senar Kiri Masukkan Tarik Seperti Ini Harus Simpul Di Tengah Supaya Dia Tidak Goyang Nah Ini Sekarang Teman Teman Lanjutkan Mengisi Sampai Ujung Nah Ini Cara Mengunci Ujung Ringkaian Seperti Ini Teman Teman Bisa Lihat Di Videonya Jadi Ujung Senar Kanan Kita Masukkan Dulu Di Manik Senar Kanan Di Arah Kanan Yang Pertama Sekali Tadi Kita Membuat Rangkaian Ada Satu Manik Susu Yang Pertama Kala Dimasukkan Lalu Yang Ujung Senar Kiri Kita Masukkan Dimana Mili Yang Tadi Juga Yang Pertama Sekali Kita Masukkan Waktu Membuat Rangkaian Jadi Ini Ya Nah Ujung Yang Kanan Senar Kanan Masukkan Ke Kelopak Kelopak Sama Sakura Tadi Di Rangkaian Terakhir Ini Rangkaian Rangkaian Terakhir Ini Masukkan Semuanya Sampai Masuk Oke Setelah itu Ujung Senarnya Ujung Senarnya Masukkan Ke Manik 6 mili Yang Ini Ya Oke Tarik Rapikan Kedua Ujung Senar Kita Masukkan Ke Manik Terdekat Yang Dekat Dengan Ujung Senar Ya Dan Kedua Ujungnya Bertemu Untuk Kita Ikat Dua Kali Ini Sudah Bertemu Lalu Kita Ikat Dua Kali Lalu Ujungnya Masukkan Ke Manik Manik Itu Lagi Masukkan Lagi Untuk Kita Simpan Simpul Di Dalam Manik Manik Tarik Simpul Sudah Di Dalam Yang Satu Lagi Masukkan Aja Nah Kedua Ujung Sisanya Kita Gunting Ini Kita Rapikan Kembali Bunga Bunga Sakura Kecilnya Ya Ini Sudah Jadi Teman Teman Pas Bunganya Kita Bisa Gunakan Untuk Tempat Bunga Yang Kita Rangkai Biasanya Saya Isi Semen Putih Di Dalam Kalau Saya Merangkai Bunga Mawar Atau Bunga Yang Lainnya Semangkanya Ada Mangkuk Kaca Di Dalam Terima Kasih Sudah Menonton Teman Teman Jangan Lupa Subscribe Like Dan